Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau bahas suatu pembahasan nih yang sering kali jadi kendala atau terjadi di para pemanah buat kalian yang penasaran sama pembahasan apa yang bakal aku bahas kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers, seperti yang kalian tahu nih olahraga panahan adalah olahraga berprestasi yang menuntut kita tuh harus mempunyai ketenangan dan relax secara fisik maupun mental Nah Finet Lovers, faktor mental yang mempengaruhi performa para pemanah itu antara lain kenyamanan, konsentrasi, kontrol emosional, dan positive thinking ya Finet Lovers Nah hampir semua pemanah itu pernah mengalami yang namanya target panik Nah target panik akan menjadi masalah besar kalau misalnya si atlet itu gak menyadari kalau misalnya dia itu sedang target panik ya, sedang terkena target panik Nah biasanya kalau misalnya sudah seperti ini biasanya nih para coach atau para pelatih itu akan melakukan sesuatu agar si atlet ini tidak terus-terusan mengalami target panik dan masalah target paniknya itu tidak semakin besar ya Finet Lovers Nah biasanya para coach atau pelatih itu bakal memprogram ulang si atletnya agar si masalah target panik mereka itu teratasi Nah sebelum masuk ke pembahasannya nih aku mau ngejelasin apa sih itu target panik Target panik ada gangguan tembakan yang halus dan akurat Nah biasanya si para pemanah ini melakukan pelepasan tembakan atau rilisan anak panah secara tiba-tiba atau mereka juga yang terkena target panik itu bisa melakukan gerakan secara tiba-tiba sebelum anak panahnya betul-betul meninggalkan busur mereka Nah gerakan-gerakan seperti itu dapat mempengaruhi lajunya anak panah ya Finet Lovers Nah target panik bisa terjadi dalam beberapa tingkat keparahan ya Finet Lovers Jadi kalau misalnya kalian mengalami target panik terus target panik kalian itu tidak diatasi sesegera mungkin nih target panik kalian itu bisa bertahap, bertingkat tahapannya menjadi yang parah ya Finet Lovers karena si target panik sendiri punya beberapa tingkatan Nah Finet Lovers si target panik juga itu memiliki beberapa gejala nih aku bakal jelasin ke kalian gejala apa aja yang kalian bakal rasain atau kalian bakal lakuin kalau misalnya kalian terkena yang namanya target panik Nah yang pertama ada yang namanya flincing flincing adalah gerakan secara tiba-tiba ketika sekalian akan merilis anak panah atau kalian sesudah merilis anak panah Nah biasanya si flincing ini dapat menghasilkan tembakan yang salah ya atau kalian tidak sesuai dengan target tembakan kalian Nah yang kedua ada yang namanya snapshooting Nah si snapshooting ini adalah gerakan spontan melepaskan atau merilis anak panah ketika pandangan mata kalian pertama kali tertuju pada si titik tengah target ya Finet Lovers Jadi kalian belum menentukan bidikan kalian belum konsentrasi ke target kalian tapi karena pandangan pertama kalian sudah menuju si titik tengah itu secara spontan kalian melepaskan atau merilis anak panah kalian Nah ini yang disebut dengan snapshooting Nah yang ketiga ada yang namanya freezing Nah freezing sendiri ini adalah ketidakmampuan melepaskan atau merilis anak panah bahkan ketika pandangan mata kalian sudah menuju target ya Jadi pada saat mata kalian sudah menargetkan kemana anak panah kalian ditargetkan kalian itu tidak mampu untuk melakukan pelepasan atau rilis ya Finet Lovers dan buat kalian yang pakai clicker nih pada saat clickernya sudah memberi tanda bahwa kalian harus merilis anak panah kalian kalian terkenal freezing atau ketidakmampuan untuk melepaskan atau merilis anak panah kalian Nah yang keempat ada yang namanya paunchy Nah kalau si paunchy ini adalah gerakan atau kalian itu secara tergesa-gesa atau secara buru-buru merilis anak panah kalian bahkan kalian belum menempatkan target kalian kalian sudah buru-buru aja pokoknya pengen buru-buru merilis anak panah kalian Nah ini yang dinamakan punching ya Finet Lovers Nah obat untuk target panik adalah mengontrol ulang alam bawah sadar si para pemanah itu ya Finet Lovers Nah salah satu mengatasi target panik adalah dengan cara memprogram ulang alam bawah sadar si pemanah tersebut yang terkena target panik ya Finet Lovers dengan cara melakukan tembakan yang berulang-ulang secara berminggu-minggu pada batentalan target tanpa target face atau yang biasanya kita sebut dengan blank shoot ya Finet Lovers Nah aku juga mau ngasih tahu tentang spesifik physical training atau yang kita singkat dengan SPT ya Finet Lovers SPT adalah program latihan yang biasanya diprogramkan oleh coach atau pelatih yang memegang atlet tersebut dalam meningkatkan keterampilan rilis ya Finet Lovers ada beberapa SPT yang biasanya dilakukan ya Finet Lovers kurang lebih itu ada SPT fleksibilitas ada SPT menahan, SPT power, dan SPT struktur Nah biasanya si latihan SPT ini dilakukan dengan bantuan stretching band ya Finet Lovers kecuali pada atlet-atlet atau pemanah-pemanah profesional biasanya si latihan ini tuh menggunakan busur asli atau dengan busur dengan LBS rendah Nah kalau misalnya kalian masih pemula nih kalian bisa coba pakai stretching band dulu ya karena perlu kita tahu juga para pemanah profesional atau atlet-atlet profesional nih sudah memiliki teknik-teknik ya Finet Lovers jadi kalian buat yang para pemula kalau misalnya mau latihan SPT harus didampingin dengan pelatih yang sudah berpengalaman dan juga harus menggunakan stretching band aku saranin atau aku rekomendasiin dulu pakai stretching band dulu jangan langsung pakai ke busur yang beneran ya Finet Lovers Nah Finet Lovers mungkin segitu dulu penjelasan aku tentang target panik dan cara mengatasi target panik ya Finet Lovers buat kalian yang misalnya mau coaching dengan coach yang berpengalaman nih kalian bisa langsung aja chat admin kita di nomor ini atau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan nih boleh banget kalian bisa langsung aja check out di online shop kita yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak atau kalian mau cari alat panahan dengan datang ke store kita ngeliat barangnya secara langsung sambil konsultasi sama staff Finet Archeri boleh banget kalian boleh aja langsung datang ke store cabang kita yang ada di Bandung, di Jakarta, dan di Solo atau kalian mau cek dulu nih katalog harga dan produk lainnya boleh banget langsung aja kunjungi link di bawah ini nanti linknya aku taruh di deskripsi ya atau kalian boleh aja langsung follow Instagram kita di Sfinet Archeri Official karena di Instagram kita juga bakal men-share info-info menarik seputar dunia panahan nah Finet Lovers buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like nah kalau misalnya kalian mau aku ngejelasin tentang SPT-SPT yang aku sebutin tadi atau kalian mau ada pertanyaan lain seputar dunia panahan atau kalian mau request barang yang harus kita spill ke kalian ini boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat orang banyak ya nah Finet Lovers segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang udah nonton video ini sampai sintet belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official bye-bye nah Finet Lovers kalau misalnya kalian mau lihat video kita yang lainnya kalian bisa tonton di sini ya bye-bye selamat menikmati